Halo viewer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Siva Naziah di channel Rupa Rupa Macam-macam video ada Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 4 macam minuman untuk melancarkan mensurasi Sebenernya kalau misalkan teman-teman mengalami mensurasi yang tidak lancar Termasuk saya sebenernya itu bukan hal yang sepele ya Jadi sebenernya kalau mensurasi kita tidak lancar itu jangan dibiarkan berlarut-larut Harus kita tangani secepat mungkin apa dengan minuman herbal, apa dengan olahraga, atau dengan apapun Makanya simak terus videonya sampai selesai, jangan teman-teman dulu ya Oke teman-teman sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya Buat teman-teman yang belum subscribe channel Rupa Rupa di subscribe dulu dong Biar saya tambah semangat menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya Dan channel ini pun makin berkembang Dan buat teman-teman yang menyukai video ini bisa di like dan yang gak suka boleh di dislike Terima kasih Mensurasi yang gak lancar bisa membuat wanita merasa was-was sebenarnya Cuma jangan khawatir hal ini sebenarnya umum terjadi dan bisa disebabkan oleh beberapa faktor Cara mengatasinya adalah dengan mengetahui terlebih dahulu dong Apa yang menjadi penyebab gangguan ini bisa terjadi Mensurasi yang datang setiap bulan membuat wanita akrab dengan beragam gejala Termasuk kram perut Untuk mengatasinya berbagai cara dilakukan untuk membantu meredakan nyeri dan melancarkan keluarnya darah head Ada banyak jenis minuman pelancar head sebenarnya yang dijual di pasaran Akan tetapi kamu bisa memanfaatkan beberapa minuman alami Nyatanya ada beberapa jenis minuman yang bisa dikonsumsi untuk melancarkan siklus mensurasi Mengkonsumsi minuman alami yang dibuat sendiri di rumah tidak hanya bisa meredakan kram dan melancarkan head Tapi juga lebih sehat untuk tubuh Lantas apa saja jenis minuman yang bisa membantu melancarkan siklus mensurasi Simak yuk Setiap wanita memiliki siklus mensurasi yang berbeda-beda tentunya Namun pada kondisi tertentu wanita mungkin mengalami gangguan yang menyebabkan headnya gak lancar Kondisi ini bisa menyebabkan siklus mensurasi menjadi lebih cepat, lebih lambat atau bahkan tidak head sama sekali hingga beberapa bulan Pada kondisi seperti itu minuman untuk melancarkan mensurasi sering diandalkan Pada dasarnya ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab head gak lancar Mulai dari pola hidup gak sehat, penggunaan alat kontrasepsi, sedang hamil hingga riwayat penyakit tertentu Cara mengatasi gangguan ini tergantung pada penyebabnya sebenarnya Namun ada beberapa jenis minuman yang bisa dikonsumsi untuk melancarkan siklus mensurasi Di antaranya simak ya Mengkonsumsi air rebusan jahe bisa membantu melancarkan siklus mensurasi loh teman-teman Selain itu bahan alami ini juga memiliki sifat antioksidan yang bisa meredakan kram Atau gejala lain yang muncul saat head Selain direbus kamu bisa mencampurkan jahe ke teh lalu mengkonsumsinya Mengkonsumsi teh jahe juga bisa membantu meredakan nyeri head Mengurangi kembung hingga meredakan mual yang mungkin dialami selama datang bulan Wah luar biasa nih manfaat jahe Wanita yang mengalami gangguan siklus mensurasi juga bisa disarankan untuk mengkonsumsi kayu manis Selain jahe katanya bahan alami ini bisa membantu memperbaiki siklus head agar lebih teratur Dengan kata lain campuran kayu manis bisa menjadi salah satu minuman yang baik untuk melancarkan head Kamu bisa membuat minuman ini dengan cara mencampurkan kayu manis ke dalam segelas air hangat atau teh hangat Selain melancarkan head minuman ini juga disebut bisa membantu mengurangi nyeri atau gejala lain yang muncul selama mensurasi Chamomile tea alias teh chamomile disebut bisa membantu meredakan kram dan melancarkan head Kandungan zat yang ada dalam teh ini bisa merelaksasikan tubuh dan meredakan nyeri Selain teh chamomile kamu juga bisa mengkonsumsi teh peppermint untuk melancarkan jadwal datang bulan Serta mengatasi gejala yang muncul selama mensurasi Pada dasarnya menjaga tubuh tetap terhidrasi bisa menjadi salah satu cara untuk melancarkan head Minum cukup banyak air putih saat mensurasi juga bisa membantu meredakan gejala nyeri dan rasa tidak nyaman yang dialami Agar terhindar dari gejala kram atau nyeri saat head disarankan untuk minum air putih setidaknya 1,5 sampai 2 liter setiap harinya Nah jika kram atau gejala yang muncul semakin parah sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit ya teman-teman Jadi jangan dianggap sepele sebab bisa jadi hal itu merupakan tanda dari gangguan kesehatan yang lebih serius Biar lebih mudah kamu bisa menggunakan aplikasi halodok untuk menemukan rumah sakit terdekat yang bisa dikunjungi Kamu bisa download aplikasi halodok tersebut di aplikasi store atau google play Karena informasi yang saya dapet ini juga dari artikel-artikel halodok ya tentunya ini artikel terpercaya ya Jadi maksudnya yang memberikan informasi ini tuh udah jelas langsung dokternya gitu Itulah tadi informasi tentang 4 macam minuman yang bisa melancarkan siklus mensurasi dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe Jangan lupa di share juga ke yang lainnya biar makin banyak yang tau tentang channel ini Dan channel ini pun makin berkembang Pokoknya jangan lupa like-nya juga Kalau bagi teman-teman yang gak suka boleh kok di dislike Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh